Halo sahabat sekalian selamat datang di channel pro tanaman sahabat sekalian ini tanaman bunga Bukenville saya hasil sambung belah tusuk yang pada waktu itu cara sambungnya sudah pernah saya share kepada sahabat sekalian Ini yang waktu itu sudah tumbuh menjadi seperti ini Ini kurang terlalu saya rawat harusnya jika saya rawat teratur sudah rimbun bahkan sudah berbunga Ini yang waktu itu pertumbuhan batang utamanya menjulur ke sana dan saya letakkan sambungan pada tengahnya Kemudian setelah sambungan berhasil saya buang batang utamanya atau saya potong Dan selanjutnya saya sisakan sambungan yang baru ini untuk menjadi batang utama Nah seperti ini Sahabat sekalian tanaman bunga Bukenville baik hasil sambungan maupun tanpa kita sambung Ketika masih masa pertumbuhan itu sangat membutuhkan keteraturan di dalam hal perawatan Terutama dalam hal pemupukan dan pruning Jika kita sampai tidak teratur mempruning ataupun memberikan pupuk yang terjadi Kerimbunan ranting akan terlambat seperti ini Atau tidak segera rimbun Dan bahkan jika tidak kita rawat sama sekali yang terjadi seperti ini Pertumbuhan tanaman bunga Bukenville hanya menjulur seperti ini Dan tidak memiliki banyak cabang Ini sebagai akibat Kita tidak melakukan pruning dan pemupukan secara teratur pada tanaman bunga Bukenville ini Sahabat sekalian Dan sahabat sekalian Pada video kali ini Pro tanaman akan berbagi tips kepada sahabat sekalian Bagaimana cara memperbaiki tanaman bunga Bukenville Yang pertumbuhannya menjulur seperti ini Berikut langkahnya sahabat sekalian Langkah pertama sahabat sekalian Kita lakukan pruning Kita pruning seperti ini Atau kita potong pucuknya Supaya cabang-cabang baru Atau tunas-tunas baru tumbuh Seperti ini Seperti ini sahabat sekalian Lakukan ini secara teratur sahabat sekalian Setelah kita pruning sahabat sekalian Kita lakukan pemupukan Seperti ini Seperti ini Kita gunakan pupuk mutiara Sahabat sekalian Untuk pemupukan sahabat sekalian Dapat kita lakukan Satu bulan sekali dengan dosis Satu sendok makan Ataupun Dapat juga kita lakukan Satu sendok makan Dan kita bagi menjadi Beberapa kali Atau Kita lakukan pemupukan Setiap pruning Namun kita beri sedikit saja Seperti ini Jadi setelah Selesai kita pruning Kita beri pupuk sedikit saja Seperti itu Namun jika sahabat sekalian Ingin memberi Satu sendok makan Cukup Sahabat sekalian Tapur satu sendok makan Setiap Satu bulan sekali Dan Terus lakukan pruning Ketika Tumbuh tunas-tunas Dan cabang baru Kita potong Pucuknya Seperti itu sahabat sekalian Dan lakukanlah Secara teratur Itulah Cara untuk Memperbaiki Tanaman bunga Bugenbil Yang pertumbuhannya menjulur Sahabat sekalian Lakukan pruning Dan pemupukan Secara teratur Seperti itu Dan jangan lupa Kita lakukan penyiraman juga Secara teratur Siram tiga hari sekali Sahabat sekalian Dan letakkan Di tempat yang Terkena sinar matahari Seperti itu Sahabat sekalian Cara memperbaiki Tanaman bunga Bugenbil Yang pertumbuhan Menjulur Dan lakukan Hal Seperti ini Secara teratur Seterusnya Seperti itu Sahabat sekalian Sampai Tanaman bunga Bugenbil Kita ini Benar-benar Tumbuh Lebat Seperti itu Dan jangan lupa Sahabat sekalian Letakkan di tempat Yang terkena Sinar matahari Oke Sahabat sekalian Demikianlah Tips dari Pro Tanaman Bagaimana Cara memperbaiki Tanaman bunga Bugenbil Yang pertumbuhannya Menjulur Terima kasih Banyak Untuk sahabat Sekalian Yang sudah Menyaksikan Video Pro Tanaman Semoga Bermanfaat Dan Jangan lupa Like Subscribe Comment Dan share Terima kasih Terima kasih